Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan mustad'afin Ada seorang wanita Yang hari ini diundang Rumah temannya Ketika makan siang Temannya menyajikan Ikan goreng Tapi Kemudian dia bertanya Kenapa ikan ini tidak memiliki buntut Temannya bertanya Kenapa buntutnya tidak ada ketika Kamu menggorengnya Kata temannya Ya aku diajarkan oleh ibuku Ketika menggoreng ikan Buntutnya dipotong Kenapa aku tidak tahu Loh kok kamu tidak tahu Kemudian dia menghubungi ibunya Dan bertanya Kenapa ketika dulu ibu mengajarkan aku Untuk menggoreng ikan Ibu potong Buntutnya Ibunya ketika ditanya Juga menjawab Aku tidak tahu Karena apa Nenek kamu mengajarkan ibu Ketika menggoreng ikan Buntutnya dipotong Kenapa alasannya Ibunya tidak tahu Coba Ibu tanya ke nenek Kamu Kemudian ibunya bertanya kepada ibunya Neneknya Bu Kenapa ibu dulu ketika Menggoreng ikan Itu Memotong Buntutnya Sehingga Sampai sekarang Aku pun mengajarkan anakku Ketika menggoreng ikan Buntutnya dipotong Ibunya menjawab Dengan sangat sederhana Kata ibunya Nak Zaman dulu Penggorengan itu kecil Jadi Kalau menggoreng Buntutnya Harus dipotong Karena tidak cukup Sesimpel itu Sesederhana itu Tapi Pelajaran itu Turun-temurun ke anaknya Sehingga ke cucunya Nah Sahabat Dana Mustafi Ketika kita Mengajarkan anak kita Dari sejak kecil Untuk meluarkan sedekah Membantu orang lain Maka Ini akan membekas Ke Anak dan keturunan kita Oleh karena itu Biasakanlah Ajarkan hal-hal yang positif Kepada Keluarga kita Sahabat kita Kerabat kita Dan orang-orang yang kita Cintai Karena Ketika kita Mengajarkan kebaikan Itu akan Tumbuh Subur Karena itu Jangan pernah kita Untuk tidak Mengajarkan kebaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan